Intro Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranawa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah Indonesia Police Watch atau IPW yang melaporkan hal itu mengatakan bahwa gratifikasi terjadi saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Ketua IPW Sugeng Togel Santoso menyatakan selain Ganjar, Supriyatno selaku ex-direktur utama Bank Jateng juga dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi Menurut Sugeng, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditor Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback Adapun nilai cashback tersebut diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan bahwa laporannya itu menyangkut dugaan gratifikasi atau swap atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyat Noh sebagai Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014-2023 Kemudian aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Terkini jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa dalam waktu dekat ia segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi Adapun laporan di KPK diproses oleh Direkturat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK